Hai Sobat Agro, balik lagi bareng aku Tita Novia di channel youtube AgroZine ID Siapa nih di antara kalian yang tinggal di kota Depok Pernah notice gak sih kalau misalnya lagi musim hujan itu ada suara petir dan kayak nyamber aja gitu ke rumah Gede-gede suara petirnya Ternyata nih Sobat Agro, kota Depok sendiri sudah mendaftarkan dirinya ke Jainus Book of World Records Sebagai kota dengan petir terganas di dunia Wah, apakah betul demikian Sobat Agro? Aku juga baru meh ternyata ya So video kali ini aku bakalan bahas tentang fakta-faktanya Kita langsung ke videonya, let's go! Fakta pertama, kekuatan petir di Depok Oke nih Sobat Agro, jadi berawal dari sebuah penelitian yang dilakukan pada bulan April hingga Juni Tepatnya tahun 2002 lalu nih Oleh seorang profesor, doktor, insinyur juga ya Reinaldo Zorro Profesor ini asalnya dari Institut Teknologi Bandung Dan didukung juga oleh PLN Depok Untuk melakukan sebuah penelitian tentang alat Nah, alat ini disebut juga tentang alat teknologi untuk mengukur petir gitu ya Sobat Agro yang disingkat menjadi LPATS Kepanjangannya ini ya nih Sobat Agro oleh insinyur Zorro gitu Nah, dalam penelitiannya itu Profesor Zorro ini menemukan bahwa Depok ini memiliki samberan petir positif Sebanyak 379,2 Kilo Amper Serta untuk kekuatan petir negatifnya tercatat di 441,1 Kilo Amper loh Bayangkan Dan konon katanya Kekuatan petir ini itu bisa meruntuhkan bangunan-bangunan yang terbuat dari beton sekalipun loh Sobat Agro Jadi pantas aja nih ya Kalau hujan, bahaya yang mengancam kota Depok ini Kalau nggak hujan, longsor, banjir, dan juga petir Fakta selanjutnya Kondisi meteorologis Depok yang cukup strategis Nah Sobat Agro ternyata ada 3 syarat nih yang menyebabkan petir ini bisa ada gitu ya Yang pertama ada aerosol Yang kedua adalah kelembaban Dan yang ketiga udara naik Nah, 3 syarat ini itu sangat-sangat terpenuhi dengan baik di negara kita Indonesia Dan Depok terutama di wilayah Cinere dan Sawangan merupakan titik di mana 3 syarat itu sering ada Dan menjadi pusat atau satu-satunya daerah yang sangat-sangat mendukung untuk terciptanya sambaran petir Alasan lainnya juga Sobat Agro Ternyata 2 daerah yang ada di Depok ini terpengaruh oleh angin Baik dari angin udara, angin lembah, bahkan sampai angin laut Fakta selanjutnya adalah Arus listriknya ini ternyata lebih besar daripada di daerah Tangkuban Perahu, Bandung Jadi nih Sobat Agro sebelum melakukan penelitian di Depok Profesor Zoro ini sebelumnya itu jauh melakukan penelitian gitu di Tangkuban Perahu, Kota Bandung Karena beliau beranggapan bahwa di Tangkuban Perahu, Bandung inilah Arus listriknya ditemukan paling besar gitu ya di dunia Tapi ternyata setelah melakukan penelitian di Depok itulah Profesor Zoro menemukan bahwa arus listriknya ini ternyata lebih tinggi di Kota Depok Dibandingkan dengan di wilayah Tangkuban Perahu, Bandung Sobat Agro Tapi nih ya Sobat Agro mohon maaf aku ini nggak bisa menyebutkan perbandingannya berapa-berapa Karena aku tidak menemukan data yang valid Jadi buat Sobat Agro nih barangkali ada yang kenal sama Profesor Zoro ini ya kan Karena penelitiannya baru beberapa tahun kebelakang Mungkin mahasiswa-mahasiswanya nih ya Bisa bantu aku dan Sobat Agro semuanya untuk menemukan data tervalid Dan bagi kalian udah nemu boleh tulis di kolom komentar Oke? Fakta terakhir adalah kandungan besi tanah di Kota Depok Berdasarkan data yang tidak temukan nih Sobat Agro pada tahun 2001 lalu Ternyata tercatat nih ya Depok ini sudah mengalami sambaran petir positif sebanyak 340 kali Dan sambaran negatif sebanyak 82.250 kali Sobat Agro Bahkan nih Sobat Agro ditemukan juga sebanyak 1151 kali sambaran petir antarawan Yang kekuatannya ini bisa mencapai 290 kilo ampere Nah Sobat Agro ternyata tingginya intensitas sambaran petir di kota ini Memang dikarenakan oleh adanya kandungan besi di dalam tanah yang cukup tinggi Hal ini pun didukung oleh penelitian dari tim biologi UI Yang membenarkan bahwa tanah di Depok ini memiliki kandungan besi tanah yang sangat tinggi loh Sobat Agro Wah Sobat Agro ternyata eh ternyata dan tak terheran-heran lagi ya kan Kalau Depok ini ternyata bisa banget mengeluarkan atau terdengar petir sesering itu Dan terjadi secara terus menaruh Sobat Agro Bahkan berdasarkan data yang kita dapatkan nih ya Intensitas terjadinya sambaran petir ini di waktu-waktu musim hujan gitu Jadi di antara Maret, April, Mei, Juni gitu katanya ya Tapi kan kita sendiri juga tahu ya sekarang cuacanya juga sangat sulit untuk diprediksi Jadi gimana nih Sobat Agro ada yang kepikiran untuk tinggal di kota Depok Dan buat kalian nih ya yang orang Depok asli apakah udah notice dengan hal ini Boleh dong kalian ceritain pengalamannya di bawah ya So buat Sobat Agro semuanya thank you banget nih yang udah nonton channel Youtube ini ya kan Buat kamu yang mau request-request juga aku bahas apalagi di video selanjutnya bisa tulis di bawah Nanti bakalan aku bahas Oke Sobat Agro terima kasih banyak See you next video Bye 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 Terima kasih.